Pemeginan atau penambahan laporan 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 yang memang nanti akan disampaikan kepada Niki dari hasil kekuan daripada pendidik. Ini pesannya apa nih? Wah, lu bener-bener loh ya. Kata gue jangan banyak ngomong. Kaniki hari ini bawa dua saksi ke Rabat atau gimana kan, Niki? Hari ini ada saksi juga di presa ya, Pak? Hari ini ada saksi yang luar biasa sekali, yang di luar perkiraan saya tiba-tiba dia mau. Dan dia yang banyak tahu bukan berkomunikasi via HP atau WhatsApp. Dia bersama-sama dengan Loli. Siapa? Biar saja saya harus lindungi nama. Berapa orang, Bang? Yang jelas lebih dari satu. Artinya baru ya ini, Bang? Ini bukan fakta baru, karena ini fakta-fakta yang memang dia yang lebih tahu. Kejadian. Jadi gini, ada beberapa kejadian dengan saksi sendiri-sendiri. Ada kejadian bulan April, ada kejadian bulan Mei dan Juni. Itu saksi bercerita sendiri-sendiri. Ada satu saksi yang bercerita bulan April. Ada saksi yang bercerita bulan Juni. Semuanya ceritanya itu sinkronisasi. Dan menjadi saksi. Itu dari keluarga ke Rabat atau sepertinya. Bukan keluarga Niki. Kamu sudah tahu belum? Sudah. Kau menguntungkan kamu? Kok menguntungkan? Kau menguntungkan, Niki? Ya sudah, intinya di penjara saja. Nah itu, makanya jangan ditanya. Masuk penjara lagi nanti dia. Artinya memang semua sudah kebenaran ada di kamu ya? Sudah. Ya kalau enggak, ya ngapain kita lapor ke polisi. Capek-capekin aja. Kasian mereka juga banyak kerjaan kan, polisi-polisi di sini. Karena sudah cukup bukti, semuanya juga sudah komplit. Ya makanya dilaporkan. Kondisi Loli sendiri bagaimana tadi? Baik, baik. Laura baik sekali keadaannya. Karena mungkin sudah, pipe-nya sudah berbeda ya. Sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi. Sudah bisa diajak bicara dengan baik. Sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita. Mungkin enggak di sini nanti saat mau masuk ke pengadilan. Artinya kamu sudah lapang dada ya dengan? Ya apapun yang terjadi ya sudah. Ini pelajaran untuk Laura juga. Ini pelajaran untuk anak-anak Indonesia di luar sana juga. Bahwa kalau ingin bebas ya nanti ada waktunya. Dari terlapur? Terkait pas tersebut sendiri ada yang dibilang. Kamu ditolong apa gimana gitu? Ya apapun itu. Asal yang melakukan adalah darah daging saya sendiri tidak ada masalah. Dari terlapur ada niat untuk damai gak? Damai sama siapa? Bukan ganti ya, damai-dame. Damai sama siapa? Lu kalau nanya jangan buang muka. Nanya sama siapa? Gue nanya kan. Damai sama siapa? Lu pakai nanya damai sama gue. Kaniki mungkin banyak netizen yang salfok dengan hidung kaniki sempat ada perban itu mungkin karena kenapa kaniki? Ya ada sedikit luka aja. Berarti oke lah gak ada masalah. Hidung kan masih bisa gue bikin selama dokternya masih hidup. Berarti bukan karena kejadian kemarin ya kaniki? Soalnya banyaknya kejadian salfok. Sudahlah gak usah di kemana-kemanain. Ini kan masalahnya bukan masalah yang lain-lain. Masalahnya pidana, asusila, anak dibawah umur. Gak usah ditanya lagi yang lain-lain lagi. Kaniki dua saksi ini kerabat atau kenal-kenal? Sekarang berarti ada pendampingan dari sekolah? Ada dong. Makanya ini Rasman, Rasman. Jangan bodoh-bodoh banget lah jadi lawyer. Kalau udah gak jadi lawyer, setidaknya jangan blow on gitu ya. Dia bilang kan harus ada pendampingan dari KPAI lah, Komnas Anak, waspela macem. Itu udah ada. Itu udah ada. Makanya lu jangan ikut-ikutan, Rasman. Ya lu mau aja dibodoh-bodohin padel, kurga miskin gembel, gue gak ngerti. Jadinya kan kemana-mana ini masalahnya. Harusnya kan duduk persoalannya kan masalah pidana. Jadi masalah percintaan lah, Romeo and Juliet lah. Mengancing loh, Rasman. Jadi kalau penyewaan apartemen, penyewaan apartemen, abang pamit juga tau. Jadi kalau apartemen itu bukan loli yang sewa, bukan nidik, gak tau siapa. Nanti kita cari. Tapi yang bayar itu anak. Yang bayar loli. Tapi ditinggalin sama loli juga atau sama yang lain-lain juga, Kak? Ya, ntar juga tau lah. Siapa nanti kita sampaikan. Kak Niki, mungkin ada rencana baru untuk melaporkan Rasman, kan Niki? Ada rencana. Kan dia gak ada perlawanan. Gimana gue mau laporin? Si kura-kura ninja turtle itu. Ada yang untuk tadi ini kan gue ngepak FN. Tapi harusnya akan ada banyak yang. Abang, kasih. Siapa? Kan gue bilang satu keluarga. Satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Kalau bisa tetangganya yang tau masalah ini juga gue erat juga deh. Tante si Jawa ini nyiapkan kata saksi apa? Si Jawa ini sudah? Saksinya udah lapan. Lapan? Sama Niki. Jadi saat ini kan saksi melapor. Saksi saksi yang lain. Tapi dengan cerita yang sendiri-sendiri. Kalau hari ini ada saksi yang luar biasa, yang di luar perkiraan saya. Saksi yang bukan berkomunikasi melalui HP, tapi berbicara langsung. Bahkan bertemu, ngopi bareng sama alon. Yang banyak tau dan dia tiba-tiba datang. Banyak tau terkait apa hubungan ini? Terkait apa yang disampaikan di atas. Mungkin kan Niki sedikit kondisi hidup seperti apa kan Niki. Mungkin udah baik-baik aja. Dibilang jangan tanya kan, Lai. Gue udah disabar-sabarin. Kayak rasmen lo ya. Jai, sayembara 50 juta gimana? Ya lu, ilangin aja kalau bisa. Terkait Loli didampingi sekolok, Kak? Siapa didampingi sekolok? Didampingi. Makanya kan gue bilang lebih tenang sekarang. Gue bilang aja ya.